Halo guys, kembali lagi di channel Calon Papi Kesempatan kali ini, Calon Papi akan membahas tentang 5 film animasi terlari sepanjang masa Film animasi atau film kartun ini biasanya identik dengan film untuk anak-anak Namun ada beberapa film animasi yang memang dibuat dengan genre yang luas Sehingga bisa dinikmati oleh banyak kalangan Film animasi juga sudah menjadi bagian dari banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa Bahkan terkadang sesaran film animasi itu memang untuk para orang dewasa Berikut ini adalah film animasi yang mencapai rekor tersendiri dengan memiliki penonton terbanyak sepanjang masa Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dulu ya Yang pertama yaitu The Lion King Film The Lion King tahun 1994 ini memang ditunggu banyak orang Mengingat film animasi originalnya sendiri sudah sangat terkenal dan memiliki penggemarnya sendiri Oleh karena itu, meskipun baru tayang di Juli 2019 silam The Lion King sudah berhasil menjadi film animasi nomor satu sepanjang masa Yang paling banyak ditonton dan tentu saja termasuk juga film yang paling banyak ditonton di tahun 2019 Film ini bercerita tentang Simba yang harus menggantikan ayahnya Mufasa Melarikan diri dari kerajaannya untuk belajar mengenai arte kehidupan dan tanggung jawab Yang kedua yaitu Frozen Film Disney ini memang mengundang banyak penggemar Mulai dari anak-anak hingga dewasa Bahkan lagu-lagu yang ada di Frozen pun meledak di pasaran yang membuktikan ketenarannya Film ini menceritakan kisah kakak adik, Anna dan Elsa Dimana mereka harus berjuang menjalani kehidupan dan menjalankan kerajaannya setelah ditinggal oleh orang tua mereka tercinta Belum lagi Elsa memiliki kemampuan ajaib yang bisa memunculkan es dari tangannya Yang ketiga yaitu Inky Incredibles 2 Sequen film Incredibles ini juga sudah dinanti oleh para penggemarnya Setelah 14 tahun lamanya, baru film keduanya muncul dan tentu langsung diserbu oleh banyak penggemarnya Menceritakan tentang keluarga pahlawan ini 3 bulan setelah mengalahkan musuh mereka di film pertama Sidron Kedatangan musuh baru ternyata menjadi pemerang bagi mereka karena mereka gagal mengalahkan musuh ini dan malah menghancurkan kota Hingga akhirnya mereka dilarang menggunakan kekuatan mereka dan dipaksa harus hidup layaknya manusia normal lainnya Yang keempat yaitu Minions Film ini menceritakan tentang kehidupan Minions yang sudah ada sejak lama dan pengabdian mereka kepada tuan mereka yang semuanya adalah orang-orang jahat Meskipun kebanyakan juga mereka malah mencelakai tuan mereka Terambang-ambing tanpa tuan, para Minions ini mencari siapa yang mereka jadikan tuan selanjutnya Dan yang terakhir adalah Toy Story 3 Film yang sudah berusia 10 tahun ini berhasil menjadi film animasi kelima yang paling banyak ditonton selama ini Film sequel ketiga ini menceritakan tentang para mainan yang tidak sengaja dibuang oleh Andy yang sudah beranjak kriwasa Rasa tidak dibutuhkan lagi, para mainan ini mencoba menikmati tempat baru mereka Namun Woody yakin bahwa Andy tidak pernah berniat untuk mencapakan mereka dan akhirnya para mainan ini pun berusaha untuk kembali lagi ke rumah Andy Film animasi sekarang ini juga memberikan banyak pesan moral dalam kehidupan Oleh karena itu bisa dinikmati dalam rentang umur berapapun dan juga ditunggu-tunggu untuk sequelnya Berikut ini adalah film animasi yang mencapai rekor tersendiri dengan memiliki penonton terbanyak sepanjang masa Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya di calon papi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!